Apa manfaat presuppositions NLP dalam terapi? Bagaimana para master melakukannya? Sesungguhnya presuppositions yang terjemahannya kurang lebih dugaan, asumsi, sangkaan, perkiraan, atau presupposisi dapat membawa perubahan therapeutical yang sangat dramatis bila diutilisasikan secara elok. Orang bisa setuju atau tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan langsung seperti ini. Namun presuppositions umumnya bisa diterima di alam bawah sadar seseorang dan tidak terdeteksi di alam sadarnya. Berikut adalah dua contoh betapa di tangan master-masternya presuppositions berubah menjadi alat terapi kilat yang jembolan. Master pertama adalah Carl Whittaker. Suatu ketika Whittaker menangani pasangan suami istri yang sudah bercerai lima tahun yang lalu dan telah menjalani terapi jauh lebih lama daripada itu. Sepasang mantan suami istri ini duduk berdampingan dengan keserasian non-verbal atau non-verbal report yang sangat bagus dan saling bercermin atau mirroring, baik posisi tubuh maupun pola napasnya. Sepanjang sesi terapi, keduanya saling menimbang rasa dan saling menghargai. Sangat kentara bahwa keduanya selama ini telah berusaha mati-matian untuk mengklopkan perbedaan-perbedaan yang muncul. Para sahabatnya pun heran mengapa keduanya tidak rujuk kembali saja, sebab sesungguhnya keduanya masih sangat akur. Karena tidak ada yang istimewa, Whittaker meminta di sesi berikutnya mereka membawa serta kedua anaknya. Si anak bandel yang tinggal dengan ayahnya tidak muncul, namun putra kesayangan yang tinggal dengan ibunya ikut hadir. Sesi ini sangat kontras dengan sesi sebelumnya. Suami istri tersebut kali ini duduk lebih berjarak, dan si anak laki-laki tersebut berada di tengah, namun agak lebih dekat ke arah ibunya. Perlaku si suami hampir mirip dengan sesi sebelumnya, namun si istri berubah total. Tingkahnya jauh lebih seksi dan dinamis, terutama ketika ia berbicara atau isi pembicaraannya menyangkut anak laki-laki kesayangannya tersebut. Hal ini terjadi berulang-ulang. Si istri menjabarkan panjang lebar apa saja aktivitas yang mereka berdua lakukan. Bagaimana ia sangat percaya pada anaknya, dan bagaimana kompaknya mereka berdua dan seterusnya. Apapun sebutannya, penjeratan, ataukah pelanggaran batas-batas antargenerasi, tampak gamblang. Si ibu amat sangat terlibat dengan putranya itu, dan memperlakukannya lebih sebagai kekasih ketimbang anak kandungnya sendiri. Tepat, seusai si ibu menceritakan bagaimana ia dan anaknya saling mendukung, Whittaker mengarahkan gesturnya ke ibu dan anaknya seraya berkata, Oh, jadi perkawinanmu yang kedua jauh lebih memuaskan ketimbang perkawinanmu yang pertama, dan lalu mengarahkan gesturnya ke si ayah. Otak si ibu untuk beberapa saat berhenti bekerja, Nyatalah bahwa sebelum diucapkan oleh Whittaker, ia tidak pernah menyangka jika relasinya dengan anaknya itu seperti sebuah perkawinan. Sejak saat itu rasanya mustahil bagi si ibu untuk tetap memikirkan relasi tersebut, serupa dengan waktu-waktu sebelum Whittaker mengungkapkannya. Seperti yang kerap Whittaker ungkapkan, Orang boleh setuju atau tidak setuju denganku, namun mereka tidak bisa mengabaikanku. Kekuatan dahsyat dari pernyataan Whittaker pada si ibu terletak pada presuppositionnya bahwa mereka kawin. Si ibu boleh saja setuju bahwa perkawinan keduanya jauh lebih baik atau tidak setuju dan mengatakan bahwa sesungguhnya tidak lebih baik. Namun sulit buat si ibu untuk menampik dugaan atau presupposition bahwa ia telah bertingkah atau berperilaku seakan-akan ia memang kawin dengan anak laki-lakinya itu. Terutama ketika ia selesai menjabarkan panjang lebar interaksi yang lebih terdengar bahwa perkawinan yang bahagia itu. Meskipun si istri secara sadar menolak komentar Whittaker, dampaknya tak bisa diabaikan begitu saja. Meskipun tak satupun orang tua yang ingin mengawini anaknya sendiri, namun si ibu tidak bisa menghindari kenyataan akan keterlibatannya yang amat sangat pada anak lelakinya tersebut. Kalau sebelumnya ia mungkin berpikir, apakah relasi saya sangat dekat dengan anak saya atau tidak? Ini menjadi, apakah ini memang terlalu dekat? Apakah saya memperlakukannya sebagai seorang kekasih atau pasangan? Dan untuk selanjutnya, ia tentu akan menghindari bertingkah atau berperilaku sedemikian rupa yang mengesankan adanya keintiman. Si anak tersebut juga akan melakukan hal yang serupa dengan perubahan yang sudah ibunya lakukan itu. Master kedua adalah Milton Erickson. Saat itu tahun 50-an, Erickson sedang menjadi pembicara tamu di VA Hospital di Palo Alto, California. Para terapis membawa pasien-pasiennya yang paling sulit untuk ditangani oleh Erickson secara bergilir satu per satu. Salah satu klien yang dihadirkan adalah seorang anak muda yang kerap melakukan berbagai tindak kekerasan. Anak muda ini sudah menunggu di koridor rumah sakit sambil melihat pasien-pasien lain keluar masuk, bahkan beberapa di antaranya masih berada dalam keadaan trans. Ketika akhirnya para terapis membawa masuk anak muda ini menemui Erickson, anak muda ini tidak punya pikiran sama sekali apa yang ditunggunya. Erickson mula-mula bertanya pada si terapis, Mengapa Anda membawa bocah ini pada saya? Sesudah si terapis membacakan daftar tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak ini, Erickson memerintahkan pada si terapis, Duduklah. Erickson lalu berpaling pada si anak laki-laki itu, menatap matanya dengan tajam dan berkata, Seberapa terkejut kamu kalau seluruh perilakumu berubah total minggu depan? Anak laki-laki muda ini menatap dengan trans dan berkata, Saya sangat terkejut. Erickson lalu berpaling pada si terapis dan berkata, Bahwa keluar bocah ini. Si terapis pikir Erickson memutuskan tidak mau menanganinya. Namun seminggu kemudian, seluruh perilaku buruk anak ini nyatanya benar-benar berubah total. Erickson tanpa diragukan lagi, telah mengamati penerimaan yang dalam atau heightened receptivity dari anak ini, lalu memutuskan untuk memberinya sebuah presupposition bahwa seluruh perilakunya akan berubah. Erickson bukannya mengajukan pertanyaan, kelakuanmu mau berubah atau tidak? Pertanyaan Erickson mengandaikan atau presuppose bahwa perilaku anak ini akan berubah. Jadi persoalannya hanya seberapa terkejut anak ini ketika hal itu terjadi. Respon anak ini, baik verbal maupun non-verbal, menunjukkan pada Erickson bahwa ia telah benar-benar menerima presuppositionnya. Dan begitu Erickson tahu bahwa ia sudah berhasil, Erickson segera mengakhiri percakapan untuk menghindari anak ini malah membatalkan apa yang sudah diikrarkannya. Kalau saja anak ini menjawab, saya tentu saja akan merasa terkejut atau kelihatan ragu-ragu, Erickson pasti akan melakukan terapi dengan cara-cara lain. Namun, karena anak ini menjawab, saya sangat terkejut, itu mengindikasikan bahwa ia telah menerima presupposition yang Erickson lontarkan bahwa perubahan akan terjadi. Di dalam cerita ini juga terdapat presupposition penting lain yang mendukung proses intervensi yang brilliant ini. Ketika Erickson bertanya, mengapa Anda membawa bocah ini pada saya? Ia mengandaikan atau presuppose bahwa pasiennya adalah seorang anak yang masih bau kencur alias masih bocah dengan seluruh konotasinya, yakni belum dewasa, banyak hal yang harus dipelajari, bergantung pada orang lain, perlu bimbingan, dan seterusnya. Lalu ketika ia memerintahkan si terapis dengan kalimat, duduklah, Erickson memberi presupposition bahwa si terapis sendiri yang dalam kasus ini menjadi figur orang tua buat si bocah yang dibawanya berada dalam posisi menerima perintah dari Erickson. Dengan dua ungkapan pendek ini, Erickson meletakkan dirinya sebagai superior yang otoritatif pada orang-orang yang sedang menangani anak ini dengan seluruh presupposition dan implikasinya. Tanpa diawali dengan dua presupposisi ini, besar kemungkinan pertanyaan yang diajukan belakangan oleh Erickson tidak akan punya dampak sedemikian hebatnya. Meski umumnya presupposisi-presupposisi yang powerful dalam terapi tidak seglobal milik Erickson atau sedemikian membingungkannya seperti yang dilakukan oleh Whittaker. Namun efeknya dapat sedasyat cerita di atas, khususnya dalam mengubah persepsi dan berlaku seseorang. Apalagi kalau dibawakan lewat jalinan presupposisi-presupposisi kecil yang saling terkait. Buktikanlah sendiri kecil-presupposisi-presupposisi-presupposisi-presupposisi-presupposisi-presupposisi-presupposisi-presupposisi-presupposisi-presupposisi-presupposisi-presupposisi-presupposisi-presupposisi-presupposisi-presupposisi-presupposisi-presupposisi-presupposisi-presupposisi-presupposisi-presupposisi-presupposisi-presupposisi-presupposisi-presupposisi-presupposisi-presupposisi-presupposisi-presupposisi-presupposisi-presisi-presupposisi-presisi-presisi-presisi-presisi-presisi-presisi-presisi-presisi-presisi-presisi-presisi-presisi-presisi-presisi-presisi-presisi-presisi-presisi-pres